Bismillahirrahmanirrahim Bulan Al-Quran Karena diturunkan di dalamnya Kitab Al-Quranul Karim Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Bulan Ramadhan Yang di dalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelas dari petunjuk Dan pembeda Karena Ramadan ini memang Turunnya Al-Quran disitu ya Bulan mulia, turun kitab paling mulia Maka para ulama dulu itu Banyak menjadikan Ramadan ini Dengan mengkhususkan Atau menjadikan amalan Terhadap Al-Quran itu Sebagai amalan besar mereka Amalan yang banyak dilakukan mereka Sebagaimana di dalam kitab Latawif Al-Ma'arif Dari Abdul Razak Beliau menyatakan Karena Sufyan Al-Tawri Adalah Sufyan Al-Tawri Ini seorang ulama besar Beliau meninggalkan seluruh ibadah Dan kemudian Menghadap untuk membaca Al-Quran Bukan berarti Lebih memberikan porsi yang lebih dari bulan sebelumnya Terhadap apa? Terhadap aktivitas membaca Al-Quran Yang sepertinya ini kebiasaan juga ada di masyarakat Data darusan Itu sudah hal yang dilestarikan saja Baca-baca Kemudian juga ini amalan dari Bunda Aisyah Beliau membaca Al-Quran dari Mus'haf Pada permulaan siang Di Ramadan Pada bulan Ramadan Ketika matahari mulai meninggi Beliau tidur Ini kita bisa mencontoh Kalau tidak bisa mencontoh Baca Al-Quran Mencontoh tidurnya Wah ini amalan Siti Aisyah Yang dicontoh ujungnya saja Kalau sudah agak meninggi Tidur Jadi tidur insya Allah Tidak apa-apa Di siang Ramadan Apa ini artinya Bahwasannya memang Mereka punya perhatian yang besar Berhadap ini Di bulan Ramadan lebih besar lagi Nah terus kalau kita bagaimana Kita saat ini Ini kan kehidupan Pada zaman dulu Ketika memang Kondisi kewajiban mungkin sudah tertunaikan Ya Maka amalan sunnah itu Diprioritaskan Dan amalan sunnah yang bagus di bulan Ramadan Adalah membaca Al-Quran Tapi dalam kondisi Kewajiban itu belum tertunaikan Maka jangan kita kemudian Menghabiskan waktu kita Untuk sesuatu yang sunnah Kemudian Melupakan Ada Tagung jawab Tugas terkait Kewajiban-kewajiban ini Jadi perhatikan Kewajiban-kewajiban Kalau ada yang mendesak Maka Laksanakan Bahkan pada bulan Ramadan Ketika memang ini Kewajibannya terkait Dengan jihad Ya Pembelaan terhadap Saudara-saudara Maka mereka Para sahabat itu Tidak menjadikan Ramadan Sebagai kendala Perang Badar Al-Kubro Itu terjadi pada bulan Ramadan Tahun ke-2 Hijriah Saat pertama kali Puasa diwajibkan Perang Badar Terus tahun ke-8 Hijriah Itu terjadi Perang Kenapa Saudara-saudara Kaum muslimin Suku Khuza'ah Ditolimi Dibantai oleh Bani Bakar Sekutunya Kuroish Di Lembah Watir Padahal ada Perjanjian Hudeybiah Mereka mengkhianati Perjanjian Ada Satu yang selamat Dari Khuza'ah Itu Di antara yang selamat Itu Adalah Amru bin Salim Itu datang Kepada Nabi Menceritakan Bahwasannya Orang Kuroish Itu telah Menyelisihi Perjanjian Dengan Engkau Dalam syairnya Inna Kuroishan Akhlafukal Maw'ida Wanakadu Mitha Kokal Mu'akada Tunggu Orang Kuroish Itu telah Menyelisihi Janji Engkau Merusak Perjanjian Yang sudah Dikuatkan Mereka itu Menyerang kami Di Lembah Watir Saat kami Sedang Tahajud Dan membunuh kami Saat sedang kami Rukuk dan sujud Ini pengkhianatan Perjanjian Maka Rasulullah S.A.W. Tidak kemudian Menjadikan Wah nanti Ini kan puasa Wahai Amru bin Salim Tapi beliau katakan Nusir tayah Amru bin Salim Engkau akan Ditolong Wahai Amru bin Salim Dan beliau Mobilisir pasukan Mobilisir pasukan Didatangi itu Dilabrak itu Kafir Kuroish Sehingga Sehingga Di tahun ke-8 Hijriah Di bulan Ramadan Kuroish Bisa ditaklukkan Ini sikap tegas Rasulullah Ketika Mendapati orang Mengkhianati Perjanjian Atau ada Tanda-tanda Mengkhianati Perjanjian Beliau kasih Pelajaran yang tegas Sekarang kita bisa Lihat bagaimana Kondisi kaum muslimin Sekarang Pulak balik Ramadan Demi Ramadan Tapi umat Islam Itu masih Seperti kasus Gaza Palestine Sampai saat ini Itu masih Dalam kondisi Dalam tanda betik Berpuasa Berpuasa Jadi Berapa kali Ramadan Berapa kali Perjanjian itu Dianati Berapa kali Pelanggaran Berapa Ratus kali itu Resolusi PBB Tidak digubres Oleh Zionis itu Dan berapa kali juga Kaum muslimin itu Tidak punya sandaran Terhadap kekuatan Mereka sendiri Maka Dalam kondisi Seperti ini Maka Yang Menjadi Poin Orang-orang Yang punya Kekuatan Dan Punya Wemenang Untuk Menyelesaikan Problem Palestine Itu sebetulnya Yang lebih Disibukkan Adalah Dengan Menolong Saudara-saudara Mereka Di Palestine Kalau mereka Minta Pertolongan Kepada kalian Dalam urusan Agama Pembelaan Maka Wajib Bagi kalian Untuk Memberikan Pertolongan Di dalam Umdatul Korik Itu Dinyatakan Bahwa Kalau kaum muslim Ini wajib Menolong Mereka Sementara Pemimpin Kaum muslim Itu Fardunya Fardu Ayn Kaum muslim Secara umum Fardu Kifayah Ramadan Sekarang Mestinya Itu Yang dekat Dekat Sana Amalannya Seperti Amalan Perang Badar Kubru Atau Perang Fathu Makkah Dan Banyak Itu Kaum muslim Tidak Menjadikan Ramadan Sebagai Alasan Untuk Menggampangkan Sebuah Kewajiban Jadi Perhatikan Kewajiban Kewajiban Kalau tadi Mereka Ini Memang Sudah Fokus Ke yang Sunnah Karena Yang wajib Sudah lewat Yang wajib Sudah lewat Jangan Kemudian Terbalik Ini Perhatikan Kewajiban Ini Ini Saya Ketipkan Dari Kitab Irsyadul Ibad Naso'i Naso'i Ibad Ada juga Ini Perkataan Sayyidina Uthman Ada Empat Yang Zahirnya Itu adalah Keutamaan Ini Harusnya Di Rofa Dan Di Dalamnya Isinya Itu adalah Faridah Kewajiban Bergaul Dengan Orang Soleh Itu Adalah Sebuah Fadilah Afdal Utama Keutamaan Tapi Meneladani Mereka Mencontoh Kesolehan Mereka Itu adalah Faridah Cinta 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 Mengakunya Tapi Tidak Menuruti Tidak Meneladani Kemudian Yang ini Kita bahas Wadilah Wadil Al-Qur'ani Fadilah Membaca Al-Qur'an Itu Fadilah Selain Al-Fatihah Di dalam Sholat Itu Wajib Baca Al-Qur'an Fadilah Sementara Mengamalkannya Itu adalah Kewajiban Ziarah Al-Qur'i Fadilah Adalah Kewajiban Jadi Kita ini Kadang Lebih Kulit-kulitnya Ngambil Yang Fadilah Lupa Intinya Nah Apa Hak-hak Al-Qur'an Yang Mestinya Kita Tunaikan Di situ Jadi Kalau kita Pertama Perhatikan Kewajiban Kewajiban Perhatikan Yang kedua Ini Hak-hak Dali Al-Qur'an Membaca Al-Qur'an Kaitannya Adalah Ada istilah Hakkul Al-Qur'an 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 Al-Qur'an